Halo guys selamat datang lagi di channel youtube info kini ke kini kita hari ini akan membahas tentang pulau ayam yang sedang viral apakah pulau ayam akan dijual ke asing? simak berikut inilah bupati dari ambas angkat bicara ke publik sebelumnya mari kita intro dahulu pulau ayam adalah sebuah surga untuk mereka yang menikmati selam scuba dan snorkeling pulau ayam juga menawarkan air jernih yang sekelilingnya dengan warna biru dan terumbu karang yang sangat luas karena pantai yang menarik hingga yang dekat ke jemaca dan gazibu yang nyaman pulau ayam ini merupakan salah satu pilihan pulau rekreasi untuk warga yang mencari tempat berkemah atau juga hanya ingin menghabiskan waktu pulau ayam berada di sekitar 1 jam perjalanan dengan pompong dari pantai padang berangkat dari kampung letung dan berlayar sepanjang pantai hal ini harus berada dalam daftar wajib mereka yang mengunjungi anambas pulau ayam secara administrasi berada di desa batu penyu kecamatan gantung kabupaten belitung timur provinsi kepulauan bangka belitung untuk menuju ke pulau ayam ini anda harus menyeberangi dengan perahu atau kapal penyeberangan dari dermaga pelabuhan pasar ikan ppi gantung perjalanan dari dermaga pelabuhan pasar ikan sendiri akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam pulau ayam juga termasuk di daerah pantai timur ada pun lokasi wisata yang lainnya ialah bukit batu, burung mandi, olivier, pantai mudong, pantai tambak, bukulimau, nyur, melambai, pantai keramat, pantai serdang, dan pulau pandan pulau ayam juga dilengkapi dengan beberapa sarana persana umum disediakan untuk wisatawan yang hadir ke sana dinamakan pulau ayam karena disini dahulu banyak dijumpai ayam dengan luas sekitar 1,5 hektare pulau ayam ini juga masih optimal untuk dijadikan lokasi trekking pantai privat yang belum diketahui pemiliknya ini memang sangat menarik sebab disini banyak hal-hal yang indah dan eksotik yang bisa dicumpai hal eksotik di pulau ini sendiri adalah pantainya yang bersih dan putih serta air lautnya yang sangat jernih menjadikan panorama sunrise dan sunset di pulau ayam sangat indah karena tidak terhalang pulau lainnya hal eksotik yang menarik yang lainnya di pulau ayam ialah air lautnya yang sangat tenang tidak berombak seperti di pantai-pantai selatan pulau ayam ini sendiri terbilang masih sangat sepi karena jarang ada kunjungan wisatawan secara besar datang disini selama ini pulau ayam yang terdapat banyak pohon kelapa ini hanya sering dikunjungi oleh nelayan sebagai tempat beristirahat dan berlabuh namun baru-baru ini nama pulau ayam sempat viral selain karena adanya agenda kegiatan camping di island oleh pemerintah datang sempat selain itu berita heboh juga terdengar pulau ayam ini dijual dengan harga 25 miliar dengan banyaknya dukungan keeksotisan alam yang ada di pulau ayam ini maka wisatawan yang datang akan bisa melakukan beragam aktivitas dilansir dari detik.com buka-bukaan Bupati Anambas pastikan pulau ayam tidak dijual Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris angkat bicara menjelaskan perkaranya peristiwa ini mencuat saat sebuah situs jual beli pulau menampilkan pulau ayam ada di Kepulauan Anambas Kepulauan Riau dijual di situs itu pulau ayam tersebut sebagai private island atau pulau pribadi dilihat di detik.com di private island.com Jumat 26 Juni 2020 terlihat pulau ayam dilabeli for sale dalam situs khusus jual beli dan sewa pulau itu disebut pulau ayam berada di Kepulauan Anambas dengan luas 295 hektare Bupati Kepulauan Anambas menyatakan dan menanggapi isu yang berkembang pada saat ini bahwa ada sebuah pulau yang terletak di Kecamatan Jemaja yang namanya Pulau Ayam dengan isu dijual kepada orang asing atau dipromosikan untuk dijual kepada orang asing itu tidak benar dan ini tidak mungkin karena untuk menjual sebuah pulau kepada orang asing itu di dalam tatanan hukum Republik Indonesia itu tidak boleh jadi oleh karena itu isu ini saya kira tidak benar dan itu memang tidak ada kita mendapatkan informasi atau kita mendapatkan pengajuan dan segala halnya tentang penjualan pulau ayam yang terletak di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas jadi tidak boleh orang asing memiliki hak di dalam kabupaten atau di Indonesia dengan mengalihkan nama kepada orang asing itu tidak boleh itu sudah diatur oleh undang-undang dan hukum Indonesia jadi ini saya tegaskan sekali lagi bahwa isu yang berkembang itu menyatakan Pulau Ayam itu dijual atau mau dijual itu tidak benar kecuali kalau ada orang mau investasi di Pulau Ayam silakan kita welcome bahkan kita memberikan garansi bahwa seandainya itu dibangun dengan baik maka kita akan gratiskan pajak daerah selama 1-2 tahun supaya investasi bisa berkembang maju barulah nanti mungkin secara aturan untuk bisa membayar pajak daerahnya saya kira sekian saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takkan tidak mungkin Pulau itu dijual apalagi kepada asing jelas itu berita yang sangat tidak benar sekian itu penjelasan dari beberapa sumber biasanya Pulau Ayam itu tidak dijual dan berita yang beredar saat ini ialah berita Holowax terima kasih jangan lupa untuk like subscribe dan komentar terima kasih jangan lupa untuk like subscribe dan komentar dan jangan lupa di share sebanyak banyak salam salju by Terima kasih telah menonton